Selamat pagi Pak Derwin, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil proyek kami yaitu sentimen analisis. Poin-poin yang akan kami presentasikan yaitu adalah introduction, project explanation, result analysis, dan conclusion. Di sini saya akan menjelaskan mengenai introduction. Sentimen analisis adalah proses memahami dan melompokkan emosi dari suatu kalimat atau kata dengan mengidentifikasi dan menyaksikan informasi dalam sumber terkait. Biasanya digunakan untuk memfilter komen-komen di sosial media, khususnya untuk komen yang berbau negatif. Tujuan dari proyek kami yaitu adalah untuk melihat keakuratan data serta mengumpulkan komentar berdasarkan emosi positif atau negatif dengan menggunakan data set yang berdasarkan komentar dari media sosial titer yang kami gunakan. Metode yang kami gunakan yaitu adalah random forest classifier. Metode ini akan mempredisi apakah hasil yang diperoleh adalah positif atau negatif dengan menggabungkan hasil dari setiap decision tree. Pattern yang akan kami gunakan yaitu adalah Nampi, Pandas, Seaboard, Escalant, NLTK, dan WordCloud. Selanjutnya, saya akan membahaskan code tentang kuncik ini. Yang pertama, kita akan input lagi di Nampai dan Pandas. Dan yang kedua, kita akan read CSV kita. Yang ketiga, selanjutnya kita bakal memplotting untuk melihat keseimbangan data. Selanjutnya, kita akan melakukan preprocessing. Yang pertama, kita bakal replace add. Dan kita akan membilangkan add dengan space novel ini. Selanjutnya, kita akan remove fluctuations, numbers, special character. Dan selanjutnya, kita akan mencari the most common words di dataset kita. Dan hasil yang kita dapat, I ada sejumlah 63 ribu sekian, you ada 30 ribu sekian, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan split kalimat kita dalam perkata. Dan setelah itu, kita akan menggunakan library NLTK untuk melakukan stemming. Setelah melakukan stemming, kita akan mencari stop words dari library NLTK langsung. Dan kita akan menambahkan beberapa stop words, dan menggambungkan menjadi new stop words. Dan semua stop words ada di new stop words ini. Selanjutnya, kita akan bikin function untuk memproses text-nya. Kita bakal cek karakter, dan kalau masih contribution atau tidak, kita akan join, dan remove semua stop words yang ada. Selanjutnya, kita akan meng-apply function itu ke dalam sentiment text kita. Selanjutnya, kita akan menggunakan library word call untuk melihat kata-kata yang banyak digunakan. Contohnya, yang pertama, kita akan menggabungkan kalimat kata-kata tadi menjadi satu kalimat. Dan setelah itu, kita bakal mencari words yang positif. Dan kita bisa lihat di sini, Thank, life, good, hope, love, dan lain-lain. Dan kita juga akan cari untuk negatif. Untuk negatif, kita ada contoh no, still, work, won't, sad, well, even, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan drop item ID, karena kita tidak akan memerlukan kolom itu. Dan setelah itu, kita akan split training dan testing. Kita menggunakan test size 6,2. Setelah itu, kita akan melakukan feature extraction dan count method register tf-idf. Setelah itu, kita akan memasuki ke model random forest classifier kita. Dan setelah itu, kita bakal predict model kita dan mencari akurasinya. Akurasinya yang kita dapat adalah 72,8%. Dan ini confusion matrixnya. Selain random forest classifier, kita mencoba beberapa metode lain seperti logistic regression, SGD classifier, XGB classifier, dan SBC. Tetapi, random forest classifier yang paling tepat dan yang paling bagus. Maupun itu dari akurasi atau dari ketepatan prediksinya. Selanjutnya, kita akan mencoba. Di sini, kita pertama bakal meng-input berapa kali macam yang kita prediksi. Contohnya, saya telah meng-input 5. Sentence pertama, kedua, ketiga, 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 ketiga. Dan program ini bakal meng-prediksi kalau botnya itu positif atau negatif. Contohnya, I am very happy today. The atmosphere looks truthful, itu mendapat positif. Dan yang I am tired, bahwa spiral dream on the road, don't leave as a spiral on the lane. I am tired of all the pain I feel, mendapatkan move negatif yang sudah sesuai. Sekian untuk penjelasan botnya. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya agak menikmati tentang riso analisis. Riso analisis yang sudah kami dapatkan adalah, kami sudah mencoba berbagai banyak classifier lainnya dan mendapatkan bahwa dengan menggunakan Renovar classifier memberikan hasil yang terbaik dengan tingkat akurasi sebesar 72,9% yang sudah tergolong tinggi. Nah, pada screenshot di atas yang ditampilkan, itu terdapat ada lima contoh kalimat yang sudah terdapat dalam data set. Dan seperti yang kita tahu, kita bisa menilai kalimat itu secara langsung. Jadi, seperti ada contoh kalimat pertama, jika kita baca sekarang langsung, itu mengelaskan bahwa itu kalimat yang positif atau berbahagia. Sesuai dengan prediksi pada mesin, di sini juga dituliskan adalah kalimat positif. Berarti yang bisa dipastikan adalah kalimat pertama ini sesuai dengan apa yang kita prediksi. Begitu pula dengan kalimat-kalimat lainnya pada screenshot yang diberikan. Conclusion, kami sudah mencoba berbagai metode dan kami mengasumsikan bahwa pada data set yang kami gunakan, Renforstasi Firework adalah yang terbaik untuk data set akurasi dengan data set yang ini dengan tingkat akurasi sebesar 72,9% yang tertinggi di antara lainnya. Kita bisa melihat bahwa dengan kita meng-input kalimat-kalimat yang kita mau, itu memberikan hasil yang sesuai dengan ekspetasi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.